Therefore, sama dengan mereka utusan iblis Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror Beberapa waktu lalu kita sempat membahas tentang teori konspirasi yang ada di Korea Selatan Dan tentunya kalian yang udah follow Neror lama Tahu seberapa sukanya kita sama teori konspirasi Tahu bahwa salah satu specialty-nya Neror adalah teori konspirasi Banyak teori konspirasi yang kita sudah pernah bahas bersama Kayak teori konspirasinya Amerika Serikat Akun 5 Minutes Craft-nya Rusia Teori konspirasi Fitzgerald Teori konspirasi kartuan-kartuan terkenal Dan masih banyak lagi Tapi salah satu yang paling banyak di request adalah teori konspirasi tentang Indonesia Dan aku udah beberapa kali ngomong di media-media lain juga Bahwa banyak hal yang kita harus timbang-timbang ketika bahas Tapi memang ada teori konspirasi-teori konspirasi yang kerap muncul dan seru untuk dibahas Seperti akhir-akhir ini banyak dari kalian juga nge-tag kita di banyak Teori konspirasi yang sedang beredar saat ini Dan kita akan bahas bersama-sama Sebelum kita masuk ke teori-teori konspirasinya Sekali lagi aku ingin mengingatkan definisi dari konspirasi Menurut Oxford Dictionary Conspirasi merupakan rencana rahasia yang dibuat oleh sebuah grup atau komplotan Untuk melakukan tindakan yang melawan peraturan atau berbahaya Nah teori konspirasi adalah teori yang berusaha menjelaskan Rencana-rencana rahasia tadi Atau apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah peristiwa So apakah teori konspirasi sama dengan fakta? Tentu bukan Tolong capkan Dan timbang-timbang sendiri apakah kalian percaya atau tidak Malam ini di Neror kita akan membahas bersama-sama teori konspirasi Indonesia Yang baru-baru ini viral di media sosial So without any further ado Stop senyum-senyum Cause shit's about to go down Akhir-akhir ini media sosial Indonesia sempat diramaikan oleh teori konspirasi Bahwa ada sesuatu yang janggal sama salah satu penyanyi Indonesia bernama Firza Untuk kalian yang kurang familiar Firza ini adalah seorang pria asal Indonesia Yang lahir di Bandai Aceh pada tanggal 12 Mei tahun 1990 Firza adalah seorang penyanyi yang mulai terkenal saat dia menjadi juara tiga dalam ajang pencarian bakat pada tahun 2014 Nah kalau misalkan kalian ingat Kita pernah sebelumnya membahas tentang teori konspirasi yang berhubungan sama Avril Lavigne Dimana banyak sekali orang percaya bahwa Avril Lavigne yang asli itu sudah tidak ada Sudah meninggal dan digantikan sama clone Duplikat Agar karirnya tetap bisa berlanjut dan orang-orang yang mendapatkan uang tentunya dari sosok Avril Lavigne ini Tetap bisa meraup untung Nah muncul teori konspirasi yang mengatakan bahwa Firza yang saat ini ada itu bukanlah Firza yang asli Melainkan hanyalah seseorang yang menyerupai Firza Teorinya mengatakan bahwa sosok Firza yang asli itu diduga sudah tidak ada sejak akhir tahun 2016 Kemudian pada pertengahan 2017 Firza ini kembali ke the public's eye Ke mata publik Tapi bukan lagi Firza yang sama Teori yang satu ini didukung oleh beberapa bukti foto Seperti salah satunya yang menunjukkan bahwa bola mata Firza itu berbeda warnanya di tahun 2016 dan di 2022 Ada juga yang mengatakan bahwa Firza yang kita lihat sekarang itu berbeda sifatnya sama Firza sebelumnya Sekitar awal 2017, Firza ini sempat menjadi host di salah satu stasiun televisi Dan dia terlihat sangat ceria dan humoris Tapi pada 2022 dia terlihat menjadi orang yang sangat pendiam dan serius Salah satu bukti yang digadang-gadang oleh orang-orang yang percaya sama teori konspirasi ini adalah Bahwa beberapa kali saat Firza ini diinterview Dia terlihat bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh host Anda Lupa Ada Beautiful Monday, Hopi Pola, Reborn Hopi Pola Hopi Pola Salah tingkah Lagi apa dengan nama Dani? Lupa lagi Lupa gue Apa ya kemarin? Lupa ya? Teoris lain mengatakan bahwa Firza di 2016 dan di 2022 itu sangat berbeda dari gaya nyanyinya Karakter suara, gaya panggung, sampai pembawaannya Ada juga tanda-tanda fisik yang disadari oleh para fansnya Dimana sebelumnya Firza tidak memiliki tahil alat di atas alisnya Tapi sekarang di foto-foto terlihat ada tanda fisik yang berubah Beberapa fansnya juga sadar di tahun 2017 ketika dia menghilang Atau dibilang menghilang Dan akhirnya kembali dia tuh memulai postingannya dengan foto-foto yang diambil dari jarak jauh Yang tidak menunjukkan wajahnya secara detail Nah gimana menurut kalian tentang teori konspirasinya Firza ini? Apakah teori-teori ini hanyalah kebetulan saja? Mungkinkah ada kebenarannya? Atau mungkinkah ini teori yang sengaja dibuat malah oleh timnya sendiri Sebagai strategi marketing agar orang-orang mencari tahu lagi tentang Firza dan lagu-lagunya? Atau teori lain mungkinkah dia menghilang karena dia memiliki penyakit yang menyebabkan dia terlihat lebih kurus Jadi fisiknya berubah dan juga menjelaskan perbedaan di sifatnya Atau saat dia kelihatan bingung saat menjawab Atau kalian termasuk orang-orang yang percaya bahwa Firza yang asli sudah tidak ada Dan digantikan oleh orang lain Dengan tujuan yang sama seperti teori konspirasi Avery Levine Coba komen di bawah Next Next itu teori konspirasi Ibu Sartika Ibu Sartika siapannya sih? Kalian kalau nggak tahu, klip ini nggak mungkin Ketika aku menjalani hari yang cukup sedih Aku harus mencari video ini karena she lights up my day Kalian pasti nggak asing sama ibu yang satu ini Yes, Ibu Sartika ini pernah menjadi seorang saksi atas penemuan sebuah jasad di dalam gentok Kesaksian Ibu Sartika ini sempat mendapatkan atensi ya Perhatian banyak banget orang di Indonesia Karena cara bicaranya yang sangat lubuh Dan for lack of a better word Lucu Nah tapi siapa sangka dibalik kelubuhannya itu Ternyata muncul sebuah teori konspirasi yang sangat-sangat ramai di media sosial Tersebarlah satu postingan yang menunjukkan beberapa saksi dengan wajah yang sangat mirip dengan Ibu Sartika Nggak cuma sekali dua kali Tapi muncul sampai empat kali Sampai-sampai saking seringnya dia muncul sebagai saksi Ibu Sartika ini dijuluki A Girl of Nowhere Nah ketika postingan ini tersebar di media sosial Orang-orang bingung dong Kayak bilang apakah bener dia ini seseorang yang menjadi saksi di semua kejadian Apakah dia paid actor Apakah dia saksi bayaran Pemeran bayaran Bahkan sampai bereda nih teori konspirasi yang mengatakan bahwa Sosoknya Ibu Sartika ini Atau Ibu Santi Itu sebenarnya sengaja dimunculkan kembali dalam berita-berita Sebagai sesuatu yang direncanakan sama televisi Agar beritanya tuh rame gitu Nah kebanyakan orang yang melihat postingan ini di media sosial Itu jadi skeptis kan langsung Berpikiran bahwa oh ternyata Sosok yang sangat lucu ini Hanya lah seseorang yang dibayar oleh news outlet Tapi We took it upon ourselves to do some research Dan NCC menemukan bahwa ternyata Dari postingan yang tersebar online itu Yang menunjukkan empat varian Dari Ibu Santi atau Ibu Sartika ini Sebenarnya bukanlah dari empat kasus yang berbeda Melainkan keempat foto ini Memang datang dari beberapa Stasiun televisi yang berbeda Namun memberitakan hal yang sama Yaitu Penemuan mayat di dalam dram So kita tutup teori konspirasi yang satu ini Kecuali kalau memang muncul berita lain Yang masih menggunakan Ibu Sartika sebagai saksi Or even worse Ternyata dia memang menjadi saksi Atas tragedi lainnya Hmm What do you guys think? Comment di bawah Next Dan teori konspirasi yang terakhir Kalau teori konspirasi yang satu ini gak viral Cuman baru-baru ini It has always been talked about Warga Indonesia mana yang tidak tahu Sama salah satu ikonnya kota Jakarta yang satu ini Bundaran Hotel Indonesia Atau yang lebih dikenal dengan nama Bundaran HI Kalau dilihat sekilas Itu kayak bundaran-bunderan pada umumnya Hanya saja memang ukurannya lebih besar One of the most beautiful spots in town Salah satu spot paling cantik di kota Jakarta Yang ternyata memiliki teori konspirasi yang cukup menarik Jadi, kalau kita melewati saja jalan Bundaran HI Yang akan kalian lihat di sekitar kalian Ada Grand Indonesia Grand Hyatt Hotel Kempinski Plaza Indonesia All the fancy-schmancy spots Tapi, jika kalian lihat Bundaran HI dari atas Banyak yang percaya bahwa kita akan bisa melihat The All Seeing Eye The All Seeing Eye atau Mata Ilahi Atau The Providence Eye Juga disebut Mata Satu Ini merupakan sebuah simbol Sebuah mata yang dikelilingi sama cahaya Dan biasanya dikurung dalam segitiga Mata ini merupakan simbol mata Tuhan Yang mengawasi semua yang terjadi di dunia Serta memiliki kekuasaan atas kematian Kelahiran kembali Dan keabadian Mata ilah ini juga digunakan sama Ordo Illuminati Atau juga sering dikaitkan sama Freemasonry Terutama sejak tahun 1797 Saat simbol ini menjadi bagian dari Ikonografi Freemason Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut Alangkah baiknya kita mengenal sebenarnya Apa sih Illuminati sama Freemasonry ini? Kebanyakan orang di sekitar kita itu beranggapan kalau misalkan Semua yang berlambang mata satu itu berhubungan sama Illuminati Dan menganggap bahwa Illuminati sama Freemasonry itu adalah hal yang sama When in fact, ini adalah dua grup yang berbeda Kita bisa membahas tentang lebih detailnya Freemasonry sama Illuminati dan histori mereka Kalau misalkan kalian mau in a separate video Di video yang berbeda, tinggal request aja di bawah But, untuk merangkum Illuminati ini dibentuk oleh seorang profesor yang bernama Adam Weishaupt Di tahun 1776 Pada zaman itu, segala hal itu dikontrol sama gereja Dan karena dipercayakan dengan power yang sangat masif Terjadi banyak kesenggangan Banyak power abuse Banyak keputusan gereja yang tidak disetujui oleh masyarakat Jadi pada zaman itu, banyak banget keputusan-keputusan dari gereja Yang menindas kebebasan berpikir orang-orang Nah, Adam akhirnya membentuk nih satu kelompok Bersama orang-orang terpelajar Dan menamakan grup itu sebagai The Illumination Pencerahan Mereka menyatukan ide-ide yang dapat diterapkan Untuk mengubah cara negara-negara di Eropa itu dijalankan Nah, kenapa bisa dihubungkan sama Iblis, Lucifer, dan lain-lain Adalah karena Orang-orang pinter ini kan menggunakan science Menggunakan basis ilmu pengetahuan Yang melawan gereja Jadi orang-orang pada zaman itu Bilang bahwa mereka basically Tidak percaya sama ajaran gereja Therefore, sama dengan mereka Utusan Iblis Yang sebenarnya cannot be further from the truth Nah, kelompok yang satu lagi Freemasonry Atau Freemason Itu udah ada sejak 17-17 Sekitar 60 tahun sebelum The Illuminati Nah, pemikiran saat dibentuk kayak Illuminati Itu memang mengambil dari Freemasonry Termasuk lambang mata satu Yang digambarkan sebagai The Supreme Architect Atau Sang Arsitek Agung Tuhan Tapi sebenarnya lambang mata satu ini Tidak satu-satunya simbol yang digunakan sama Freemasonry Lambang yang biasa mereka gunakan itu adalah The Squared, Compasses, dan huruf G Basically, Freemasonry ini bukanlah sebuah agama Melainkan sebuah kelompok yang dibentuk dengan tujuan Untuk membangun diri menjadi manusia yang berintegritas Dan Freemasonry ini menyediakan struktur Untuk seseorang mencapai tujuan tersebut Jadi ketika seseorang mau jadi Mason itu nama membernya Mereka akan melakukan sebuah upacara kecil seperti penobatan Dan yang menarik mungkin ini yang membuat teori konspirasinya adalah Mereka diminta untuk merahasiakan kegiatan yang dilakukan oleh Freemason Freemason di Indonesia Tracing its history back Sebenarnya Freemason itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 1736 Diperkenalkan sama Jacobus Cornelius Matthius Seorang Belanda yang datang ke Indonesia bersama VOC Dan setelah beberapa lama dia menetap di Jakarta pada tahun 1741 Jacobus ini mendirikan sebuah loji Sebuah tempat untuk para anggota Freemason beraktifitas Loji tersebut dia namakan La Choisie Nah awalnya Freemason ada di Indonesia Organisasinya itu cuma menerima orang-orang Belanda Untuk menjadi anggotanya Di antaranya adalah para petinggi Belanda Nah kemudian di 1810 Herman William Dandles Sang Gubernur General Hidya Belanda Tiba-tiba membekukan kelompok Freemason ini Di seluruh wilayah Indonesia Mereka dilarang melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan ajarannya Tapi setelah Dandles sudah nggak lagi menjabat Freemason kembali muncul dan membentuk anggota baru Seperti para pedagang Tiongkok, warga pribumi Terutama para bangsawan yang ada di Indonesia Nah semakin lama Freemason ini semakin menyebar dan anggotanya semakin banyak Sampai ada buku yang berjudul Tarikat Mason Bebas dan Masyarakat di Hindia Belanda dan Indonesia 1764-1962 Buku ini ditulis sama Dr. T.H. Stevens Diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia Dan di bukunya dijelaskan pengertian tentang tarikat Mason Bebas Yang masih berhubungan sama Freemasonry Bahkan di dalam bukunya tertulis juga beberapa tokoh nasional Indonesia Yang sepat menjadi anggota Freemason Seperti Raden Saleh, Sultan Hameng Kumbwono ke-8 Beberapa anggota organisasi Budi Utomo Termasuk ketua pertamanya Raden Adipati Tirtoku Sumo Yang menjadi anggota Freemason di tahun 1895 Ketua Budi Utomo di tahun 1911-1914 juga Ada pangeran Arion Noto Dirojo di tahun 1887 Ketua BPUPKI Dr. Rajiman Wediudiningrat 1906 Dan banyak tokoh-tokoh lain yang disebut di buku tersebut 1945-1950 logi-logi Freemason itu semakin banyak dibangun Dan Freemason menjadi salah satu kayak organisasi yang sangat populer di Indonesia Semakin banyak nih masyarakat Indonesia yang bergabung Meskipun banyak orang yang akhirnya gabung Itu bergabung hanya untuk menyambung hidup Ataupun melindungi diri dari masalah politik Jadi mungkin karena organisasinya udah lama ya Jadi yang awalnya sebenernya maksudnya Organisasi ini untuk lebih kayak tempat berkumpul orang-orang yang ingin memperbaiki diri Menjadi orang berintegritas Walaupun masih ada nih agenda-agenda yang tidak di-share gitu Ke publik apa aja yang mereka lakukan Tapi di awal lebih seperti organisasi yang isinya ada orang-orang penting Lama-lama mungkin agendanya mulai berubah Gak sedikit nih jadinya masyarakat Indonesia yang mulai resah Sama adanya logi-logi Freemason tersebut Bahkan orang-orang yang di sekitar logi-logi itu Bilang atau percaya bahwa mereka tuh ngedenger para anggota Freemason ini Melakukan ritual kayak pemanggilan arwah orang yang sudah mati Semakin banyak yang resah, semakin banyak yang gak suka Karena klubnya eksklusif juga dan gak boleh cerita gitu di dalamnya ada apa Orang-orang kan jadinya cuma bisa mengira-ngira dan menakar-nakar gitu Mulai muncul teori-teori yang sangat wild Sampai terdengar ke Presiden pertama Indonesia, IR Soekarno Pada Februari tahun 1961, Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan dan melarang keberadaan Freemason di Indonesia Sampai-sampai Presiden Soekarno tuh mengeluarkan keputusan Presiden nomor 264 tahun 1962 Yang melarang Freemasonry dan segala atributnya Logi-logi yang mereka bangun pun langsung juga disita negara Pas banget nih ketika Freemasonry sudah dilarang di Indonesia Setahun kemudian pada 1962 Bundaran HI dibangun Hal ini membuat banyak banget orang percaya bahwa Bundaran HI ini sengaja dibangun Menggunakan salah satu simbol khasnya Freemasonry Yaitu The All Seeing Eye Nah ada seseorang yang mengaku sebagai anggota Freemason yang namanya emang tercatat di dua logi di Singapura Mengungkapkan bahwa memang ada kesengajaan dalam pembangunan Bundaran HI Dia menjelaskan bahwa jika seorang Mason itu mendesan sesuatu Dia akan mencoba untuk memasukkan simbol sebagai tanda bahwa Freemason itu ada di area itu Dan Abdul Rahman Wahid menjadi presiden Dia mengeluarkan sebuah keputusan untuk mencabut peraturan yang melarang Freemason Freemason dan seluruh atributnya kembali diperbolehkan di Indonesia termasuk logi-logi tempat mereka berkumpul Karena pencabutan tersebut sampai hari ini dikatakan bahwa ada sebanyak 22 logi Freemason terbesar di Indonesia 14 logi tersebar di Pulau Jawa Tiga lainnya di Pulau Sumatera Dan sisanya ada di Salatiga dan Makassar Very interesting history lesson Walaupun masih ada pertanyaan-pertanyaan dari organisasi Freemason Aku mau lewat ke kalian Apakah kalian percaya bahwa agenda-agenda rahasia dari kelompok ini itu berhubungan sama sesuatu yang gaib Iblis bahkan Atau mungkinkah mereka hanyalah organisasi tepat orang-orang berbagi pikiran Mencoba menjadi orang-orang yang lebih baik Atau mungkin teman-teman politik I don't know Coba komen di bawah Atau mungkin ada yang punya pengalaman menjadi anggota I don't know if it's safe Tapi kalau misalkan kalian mau share di bawah Boleh banget Atau tahu orang yang pernah menjadi anggota Freemason Apa sebenarnya rahasia-rahasia yang ditutup-tutupi Yang tidak boleh di-share tadi Bahwa history sebenarnya sangat menarik Untuk membahas tentang Illuminati dan Freemasonry Dan semua jejaknya So komen di bawah kalau misalkan kalian mau kita Bareng-bareng Dan semoga video ini menarik dan informatif Aku tahu kemarin ada siapa yang bilang Neteor Nesi teori konspirasi Ada yang bilang mereka exclusively suka teori konspirasinya So I guess this is for you Dan komen di bawah Apa yang seru untuk kita bahas Next time But other than that I hope that you guys enjoy this video Kalau misalkan kalian suka videonya Klik like-nya Follow aku di Instagram dan Twitter Gampang banget Nesji jajan-jajan Dan subscribe ke channel ini Juga nyalain notification-nya Biar kalian tahu Kalau misalkan aku upload video baru Rangga masa baru Bye-bye Camera Rolling Action